Primas Tour & Travel Mengadakan Tour Siarah Eksklusif Hadromo dan Oman Bersama Habib Soleil Al-Jufri Assalamualaikum Wr. Wb Negeri Yaman adalah negeri yang sangat terkenal dan sangat bersejarah Kita dengar dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW Yang memuji banyak Ahlul Yaman dan memuji banyak negeri Yaman Di antaranya riwayat muslim belia baginda SAW bersabda Atakun Ahlul Yaman Hum araku afidatan wa alianu kuluba al imanu yamani wal hikmah yamaniya Telah datang kepada kalian Ahlul Yaman Mereka adalah araku afidatan Memiliki afidah Iaitu batinia yang sangat lembut Dan alianu kuluba Dan memiliki hati yang sangat lembut Sangat mudah tersentuh untuk kebenaran Al-imanu yamani Iman ini adalah dinisbahkan kepada Ahlul Yaman Yang memiliki kemampuan untuk memiliki iman yang kuat Wal hikmah yamaniya Dan terkenal sebagai orang yang Ahlul Hikmah Yang bijaksana dalam berbicara Dan bijaksana dalam bertindak dan berpendapat Demikian pula sabda Nabi SAW bahawa Beliau bersabda dan beliau berdoa Bahawa Allahumma bariklana fi syamina wa yamanina Ya Allah berkahilah kami Untuk di negeri Syam kami Negeri Syria dan juga Yaman Kemudian juga beliau bersabda Bahawa Ini Ajidu Rihur Rahman Min Kibar Yaman Saya dapatkan Dari Rih Iaitu Udara Atau angin yang sepoi-sepoi dari negeri Yaman Disebutkan Sabda Rasulullah ini bermakna Ternyata bahawa Di negeri Yaman khususnya Yaman Selatan Yaitu Haramud Adalah dititipkannya Disana keturunan beliau Nabi SAW Dari ahli bayi beliau Yang sangat banyak sekali Dan dari situ Tersebarlah ahli bayi Nabi SAW Di seluruh penjuru dunia Sehingga Beliau memuji Orang Yaman Dan di antara Negeri Yaman disitu Ada negeri Haramud Bagian dari Yaman Dan Tarim Bagian dari Haramud Yang merupakan Kota yang penuh dengan ilmu Ditumbuhkan padanya Para sahabat-sahabat Dan demikian juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun Pernah berdoa Untuk negeri Tarim Dan khususnya Dan bagian dari Yaman Dan bagian dari Yaman Karena Ahlu Tarim Membela para sahabat-sahabat Nabi yang dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar Dalam memperangi Orang-orang murtad Sejak Wafatnya Nabi SAW Sehingga Menanglah dalam Perangan Melawan orang-orang murtadin Yang dipimpin oleh Para sahabat kiriman Dari Sayyidina Abu Bakar Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq Rasulullah Beliau berdoa Untuk negeri Tarim Yang diantara doanya Supaya diberkahi Negeri Tarim itu Makmur Sampai hari kiamat Kemudian Airnya Air yang Azban Air yang Tawar Dan banyak Ila-ila Yawmul Qiyamah Dan juga Ditumbuhkan Para Orang-orang Saleh Yang banyak Di negeri Tarim itu Sebagaimana Tumbuhnya Jamur Di musim hujan Sehingga Dari itulah Banyaknya Ahlun Bait Rasulullah Dan banyaknya Para alim ulama Banyaknya Para awliya Usulihin Yang tumbuh Di negeri Yaman Khusus umumnya Dan negeri Hadraman pada umumnya Merupakan Barakah doa Doa daripada Jujungan kita Nabi SAW Dan pujian-pujian Beliau SAW Kepada negeri Yaman Dan doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq R.A Maka Patutlah kita Untuk menyambungkan Diri kita Melihat sejarah Di sana Dan Nyambungkan diri kita Dengan Sanat Orang-orang Yaman Ulama-ulama Hadraman pada khususnya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Primas Tour & Travel Bisa 27 Juta Rupiah Biaya Sudah termasuk Tiket pesawat Pulang Pergi Jakarta Oman Transportasi full Di dua negara Visa dua negara Dan makan sehari Tiga kali Plus snack Anda juga Mendapatkan Akomodasi Suite Apartemen Di Tarim Dan Hotel Bintang 5 Di Oman Daftarkan segera Karena seat terbatas Hubungi kami Di nomor berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!